hai oke selamat sore sobat kicaumannya jumpa lagi di channel kita kali ini kita akan menunjukkan kepada kalian ya sebuah tips tips rahasia ya bila kalian belum tahu nah kalau untuk sobat kicaumannya yang sudah tahu ya enggak apa-apa lah sekalian aja di simak video ini jadi sobat kicaumannya ini adalah masteran kecil namanya ini burung rambatan ya kita pilih yang gacor untuk proses pemasteran kita kalau untuk proses pemasteran anakan murai batu yang usia trotol atau baru lepas trotol atau proses mabung pertama kita pakai yang pertama ini adalah masteran burung-burung kecil sobat kicaumannya karena burung-burung kecil ini lebih cepat diserap oleh anakan murai batu ya sobat kicaumannya ini perlu digarisbawahi anakan murai batu jadi anakan murai batu ini prosesnya tidak langsung ngeplong dia nanti dia prosesnya ngeriwi belajar menyusun lagu hingga dia bisa ngeplong di usia satu bulan setengah atau dua bulan dan usia tiga bulan sampai usia mabung pertama jadi sobat kicaumannya kalau punya trotolan jangan terburu-buru kita berharap Oh ini nanti langsung ngeplong tidak seperti itu karena dia mengikuti usianya sobat kicaumannya kemudian sobat kicaumannya bisa melakukan dengan cara saya ya tips rahasia yang selanjutnya adalah misalnya kita ini ingin membeli burung cililim sobat kicaumannya tetapi kita tidak punya uang sekarang maka alternatif lain adalah kita bisa mencari video di Google atau di YouTube dengan cara mengklik murai batu cililinan atau murai batu cililin atau murai batu isian cililin Kenapa seperti itu sobat kicaumannya ketika kita memasterkan dengan suara murai batu yang isiannya cililin maka akan lebih cepat diserap oleh trotolan murai batu ini berdasarkan pengalaman kita sobat kicaumannya ketimbang kita mencari video burung cililin itu agak sedikit lambat kemudian tahap yang selanjutnya ya sobat kicaumannya untuk proses pemasteran ini kita bisa langsung beli burung cililin langsung kita beli harganya cukup lumayan ya sobat kicaumannya kalau untuk di daerah kita ini harganya sekitar 1.500.000 hingga 2 juta rupiah itu untuk cililin yang gacor dengan usia muda ya sobat kicaumannya jangan usia mapan karena usia mapan tembakannya juga tidak terlalu pedas lagi dan pendek ya lebih baik kita pilih cililin gacor muda dan cililin jantan bukan cililin betina ya sobat kicaumannya nah itu tips-tips rahasia kita sobat kicaumannya kalau kalian ingin memasterkan burung murai batu trotolan kalian sejak usia dingin Alhamdulillah cara tersebut yang kita sampaikan tadi sudah benar-benar berhasil dan ini banyak sobat kicaumannya ya yang belum tahu ya khususnya para peternak pemula dingin untuk membeli masteran kalau mereka sehabis panen ya sambil menunggu pembeli biasanya kita akan punya masteran nah kadang-kadang kita tidak sempat untuk memasterkan ya karena memang tidak sempat membeli masteran nah langkah kita seperti itu sobat kicaumannya kita bisa memasterkannya seperti yang kita sampaikan tadi dan pemasteran untuk murai batu trotol ini sobat kicaumannya bisa kita lakukan pagi siang sore dan malam hari sobat kicaumannya tetapi jangan ada suara-suara di sekitarnya artinya dalam keadaan yang sepi dan dia benar-benar fokus kemudian kita bisa tutup dengan kerodong ya atau dibuka kerodong tidak masalah sobat kicaumannya biasanya kita melakukannya sampai di malam hari sobat kicaumannya karena lebih penting untuk proses pemasteran ini sobat kicaumannya kita harus menggunakan speaker yang benar-benar nyaringnya nyaris seperti asli jangan speaker HP yang biasa ya atau mempunyai gangguan speaker itu akan menyerap tidak terlalu tajam nanti kalau untuk diserap oleh trotolan sobat kicaumannya kita harus memperhatikan bahwa masteran kita ini kita gunakannya itu secara benar-benar jernih suaranya terdengar benar-benar jernih dan tajam seperti suara aslinya kalau saya pribadi saya menggunakan HP dengan kapasitas speaker yang benar-benar volumenya tinggi dan nyaring ya sobat kicaumannya atau bisa melakukannya dengan suara sonic kalau suara sonic itu yang isian suara burung-burung semua sobat kicaumannya ya kalau saya pada dasarnya menggunakan HP dengan volume speaker yang bagus dan tinggi nadanya dari berbagai macam cara pemasteran tadi ya sobat kicaumannya saya ambil poin yang paling penting ya kalau untuk diri saya pribadi lebih praktis saya menggunakan HP memutar lagi MP3 nya dengan naga yang benar-benar nyaring ya speakernya bagus saya lebih sering menggunakan di YouTube saya klik di sana itu murai batu cililin itu lebih cepat ditiru ya sobat kicaumannya ini pengalaman saya pribadi untuk membuktikannya ya kalian boleh saja langsung praktekkan sobat kicaumannya mana cara yang terbaik menurut kalian nanti kalian bisa tuliskan di komentar atau kita saling sharing lah pokoknya ini juga untuk kicaumannya lebih maju ke depan dan sobat kicaumannya tetap semangat ya jangan mudah putus asa terutama dalam beternak burung murai batu kita akan saling membantu ya satu sama lain buat para subscriber saya pribadi kalian bisa tanya langsung ke saya nanti saya akan jawab secara pribadi apa permasalahan apa keluhan Insyaallah ada jalannya sobat kicaumannya ya karena beternak burung murai batu ini semakin kalian banyak bertanya semakin banyak kalian melihat video kalian akan semakin paham dan lebih pintar Oke sobat kicaumannya itu saja pembahasan kita kali ini jangan lupa di like subscribe dan share sebanyak dan mungkin terima kasih salam kicaumannya